Halo semua, ini adalah General Reading Bacaan Harian, pada hari ini Rabu 25 Mei 2022. Tentu saja tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Untuk love life, hubungan, hubungan secara luas dan rejeki Anda. Serta ada jawaban-jawaban atau mungkin kode semesta untuk Anda, dari Angel Answer, dari ada angka, ada sodiak, ada initial, dan 4 sodiak yang beruntung sebagai fun reading setiap harinya. Baiklah, mari kita mulai. Seperti apa live Anda hari ini? Rabu 25 Mei 2022. Beberapa yang Anda mungkin bertemu dengan sebuah konflik atau mungkin persaingan-persaingan yang sulit atau tidak sehat. Bahkan, tampaknya Anda ingin menghindar atau ingin meninggalkan situasi tersebut. Suasana konflik mungkin. Apalagi, kah? Apalagi, kah? Situasi penuh konflik Anda, penuh persaingan yang tidak sehat Anda, yang hanya membuat Anda kering atau mungkin merugikan Anda atau beberapa yang Anda di sini berada di situasi yang hanya dimanfaatkan saja. Masukan untuk Anda meninggalkan semuanya itu saja, demi kebaikan Anda. Kesehatan mental dan fisik Anda lebih penting daripada semuanya itu. Oke? Apa lagi, kah? So, berbuat adil pada diri Anda. Kita berpindah untuk hubungan. Sesuatu mungkin berakhir. Ya, terpisah, berakhir, hancur, rusak. Tampaknya semacam itu. Atau mungkin pesan pulang untuk Anda di sini dalam hubungan. Di sini dalam situasi kehidupan Anda, zona Anda mungkin semacam itu. Di sini dalam hubungan Anda, sesuatu berakhir atau hubungan Anda sudah memang berada di ujung tanduk, sudah tidak berkembang, sudah stuck, sudah merasakan kesakitan saja. Pesan pulang mungkin untuk Anda di sini, sesuatu memang harus berakhir atau perlu Anda akhiri. Di mana mungkin beberapa waktu ini Anda bimbang dalam situasi Anda tinggal meninggalkan. Oke, masukkan untuk Anda. Situasi Anda sepertinya sedang mungkin sudah bergelombang, penuh dengan badai. Apakah semacam itu? Apa lagi, kah? Beberapa kali Anda mungkin di sini dihadapkan oleh sebuah pilihan atau beberapa pilihan, beberapa opsi mungkin. Pilihlah yang terbaik untuk Anda. Oke, jangan yang justru opsi-opsi tersebut atau pilihan Anda nanti semakin mengacaukan diri Anda. Semakin berat Anda berada dalam situasi atau pilihan Anda sendiri tersebut. Untuk beberapa dari Anda lainnya yang mungkin memiliki hubungan baik-baik saja, di sini ada surprise tampaknya hari ini untuk Anda, kejutan untuk Anda. Kejutan yang menyenangkan tentunya, ada hadiah mungkin, atau pernyataan yang indah mungkin, yang tidak Anda sangka-sangka Anda terima pada hari ini. Baiklah, kita berpindah untuk rejeki Anda. Seperti apa hari ini? Oh, sesuatu yang stuck. Kita akan coba lihat lebih. Sesuatu yang stuck, sesuatu yang menyakitkan, sebuah kerugian. Baiklah, sesuatu yang stuck di sini akan bisa berjalan atau berputar kembali, oke? Mungkin ada keberuntungan-keberuntungan yang tidak terduga, rejeki-rejeki tidak terduga. Dan di sini, untuk sesuatu yang menyakitkan, sebuah pengkhianatan, kebocoran keuangan, hutang-piutang tidak terbayarkan, mungkin perlu beberapa dari Anda, lepaskan, relakan. Jika menyakitkan, mungkin Anda perlu menyediakan waktu untuk diri Anda, menyembuhkan diri Anda sendiri. Sebuah kehilangan keuangan mungkin membuat Anda shock di sini. Anda memerlukan kesembuhan untuk rasa shock Anda tersebut, apakah semacam itu. Baiklah, kita berpindah untuk angel answer. Sementara saya menstab ke kartunya, silakan fokuskan pertanyaan Anda. Dan jika membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause. Baiklah, ada kartu yang terjatuh di sini. Bukan waktu yang tepat. Jawaban untuk Anda. Baiklah. Mungkin besok, mungkin lusa, tidak hari ini. Atau mungkin perlu disesuaikan batasan waktu Anda. Jika mungkin batasan waktu Anda, ini hari Rabu, batasan waktu Anda Jumatkah, Sabtukah. Mungkin bukan hari itu, bukan waktu yang tepat. Hari itu bukan waktu yang tepat. Mungkin lebih. Atau mungkin perlu evaluasi waktu kembali. Semacam itu juga bisa. Baiklah. Di sini ada angka. Bisa menjadi angka keberuntungan. Bisa menjadi apakah angka usia, apakah nomor-nomor apa. semacam itu, nomor rumah, nomor plat nomor kendaraan. Apakah seperti itu. 60, 31, 23, 68. Kita akan ambil 8 angka. 5, 83, atau mungkin tanggal 26, dan 64. Di sini adalah Sodiak. Jika mungkin jawaban Anda berupa Sodiak. Pisces. Virgo, Sagittarius, Leo. Huruf. Jika mungkin jawaban Anda berupa huruf. Bisa adalah nama orang, bisa mungkin nama jalan, sebuah istilah. Atau mungkin mewakili kata benda. Apakah semacam itu. N, F, W, M, D. Baiklah. Kita akan ambil 4 Sodiak yang beruntung di sini. Sebagai fun reading. Sebagai fun reading. Libra. Capricorn. Capricorn. Taurus. Taurus. Gemini. Kita akan coba lihat sedikit. Hal baik apakah beruntungan apa untuk Anda. The Lover Ada sesuatu yang hari ini akan membuat Anda bahagia Menghangatkan hati Anda Atau mungkin sesuai dengan passion Anda Harapan Anda, goal Anda Apakah semacam itu Pernyataan cinta Sesuatu yang kembali pada Anda Yang Anda cari selama ini Anda temukan Apakah seperti itu Ada kestabilan dalam situasi Anda Apakah dalam keuangan Anda Cinta-cinta yang bersemi Pertemuan-pertemuan yang menyenangkan Berada di sekitaran orang-orang yang Mungkin baik hati dan atau menyenangkan Apakah seperti itu Ada pertolongan-pertolongan Jika memang itu yang Anda butuhkan Oh, baiklah Sepertinya di sini secara keuangan Cukup stabil Cukup membahagiakan dalam hubungan Baiklah Sampai di sini dulu Semoga bermanfaat Thank you for watching See you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!